Intro 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 Ini ada info tempat wisata yang wajib di kunjungi di Indonesia Yang pertama Taman Laut Bunaken, Sulawesi Utara Taman Laut Bunaken ini memiliki 20 titik penyelaman atau dive spot Kedua, Karstens Piramid Papua Atau dikenal sebagai Puncak Jaya Sebuah puncak yang menjadi bagian dari barisan Sudirman yang terdapat di Provinsi Papua Indonesia Mencapai ketinggian 4884 meter Dan para pendaki biasanya sangat favorit sekali kepada tempat seperti ini Namun Puncak Jaya tetap menjadi tujuan utama para pendaki gunung Indonesia Terima kasih Biasa Marcel, dari dua tempat ini sudah pernah kesana? Yang gunung belum, yang di Papua belum Belum Karena memang satu keluarga lebih sukanya penyelam bukan pendaki Oh Bunaken sih memang luar biasa lah dari dulu sampai sekarang masih favorit Buat orang-orang kita, orang-orang di luar Spotnya lebih dari 20 sih sebenarnya Tapi 20 memang itu mainnya Tapi yang lain lebih banyak lagi ada mungkin ada 50 kali Ada itu karena kategorinya adalah diving yang Kalau belum pernah bisa diving, bisa diving di situ Nah 20 spot itu yang paling gampang untuk di kunjungi Tapi sebenarnya ada tempat yang lain lagi Katanya ada juga selain Bunaken, Raja Ampat Raja Ampat Raja Ampat Itu juga bagus Top Top ya Ke Raja 5 udah Ada satu bintang tamu lagi Le yang suka banget dengan travelling Seperti Marcel ini Kita bisa berbagi cerita dengan dia Silahkan, silahkan Terima kasih Ayu sendirian Ada kakak saya, ada manajer saya, Sumpi Oh iya Sita gak ikut Oh ada, dirumah Oh dirumah Silahkan Andre, itu jadi satu Ayu Sita Gitu Silahkan Jangan dipisah Ayu Sita Ayu Sita Mungkin ini mengingatkan lagi kepada pemirsa Ayu Sita ini dulu personil dari BBB Ya Bukan Belen Biasa Bukan apa? Oh iya, bukan bintang biasa Wah biasa Dan sebelum kita ngobrol dengan Ayu, kita ucapkan dulu selamat kepada Ayu karena terpilih sebagai pemeran utama wanita terbaik di Indonesian Movie World 2014 Dalam filmnya Why they don't talk about when they talk about love What they don't talk about Oh what Oh what What Itu apa itu? Disitu berperan sebagai seorang tunanetra Iya Luar biasa Apakah di film itu sulit memainkan peran sebagai tunanetra? Sulit karena kita harus biasain apa ya Harus Karena kan aku ada adegan yang baca dan tulis braille Jadi aku harus biasain untuk Apa namanya Sense sentuhan sama penciuman Jadi membiasakan untuk gak melihat sama sekali Lumayan susah sih waktu itu Jadi aku belajar 3 bulan intensif Datang ke sekolah luar biasa khusus tunanetra Terus juga belajar sama acting coach Terus banyak komunikasi sama sutradaranya Yang kebetulan juga penulis dari film ini Mbak Molly Surya Jadi ya bisa Apa ya Bisa memahami apa yang dia pengen dari karakter Fitri ini gitu Ayu sendiri sudah puas dengan Apa yang Ayu lakukan disitu Atau merasa sudah maksimal sekali disitu Atau belum Gimana ya Susah sih paling susah kalau misalnya disuruh menilai Acting sendiri Cuman Kalau pas lagi nonton sih aku mungkin tetap merasa Banyak Masih banyak yang harus ditingkatkan gitu Tapi luar biasa Ada dua dong nanti kalau ditingkatkan Apa Oh iya Jadi Lantai satu lantai dua gitu Hehehe 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 Ayu Sita ini sempat menyutradarai film pendek di Hollywood Hehehe Ini waktu itu lagi proses belajar kalau cuman judulnya menyutradarai film pendek di Hollywood kayak keren banget ya Nggak 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 gitu juga sih Iya bener sih menyutradarai jadi aku waktu itu sempat ngambil study tour Di Amerika Terus Belajar di Hollywood and Acting Academy Terus boleh disuruh pilih mau jadi pemain mau jadi Mau jadi Mau jadi Setradara atau apa Tapi aku waktu itu memilih jadi setradara dan aku operate kamera juga Terus tegangnya adalah karena kita disuruh Mengaudisi anak-anak murid dari sekolah tersebut Jadi bule-bule gitu yang di audisi Bule-bule Kayak gitu loh mau nerima yang mana jadi pemain yang mana Iya kasihan gitu Halo Apa kabar Ada gede ya nanti enaknya Iya udah gede banget Lagi lucu-lucunya Dulu ketawa terus Dulu mah kalau Sekarang mah enak Sulek Kau disajak makan Ayo leh kita makan bareng gitu maminya Masih enak Dulu atau masih kecil susah Dijak makannya Baru Masa susah Gitu Bagus-bagus juga Bangka Blitung Kalo keluar negeri kemana yuk Amerika Keluar negeri Keluar negeri ke Ke Jepang Ke Jepang ya Apa oh maunya yang tenang-tenang ya Kalo yang tenang-tenang Apa kemana ya ke Eropa Amerika Eropa ke Paris Oh ke Paris belanja-belanja dong Belanja Tuh boleh Sulek ke Paris aja kalo gitu Makanya udah disiapin sama Mang Saswi Tenang aja Mang Saswi Mang Tuh tanya langsung Hilang 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 Nih masalah yang tadi Dimana kan persiapan liburan Mami Wah pasti tempatnya menyenangkan Udah disiapin Udah udah disiapin Pokoknya ini bernuasa tradisional lah Untuk keluarga bagus Enak pokoknya mah ini Udah Udah siap semuanya Cocok bisa Udah siap Daerah mana mana ini Hah? Dimana Daerah atas Iya pucat Bebas ini mah Mau dipilih Masanya bisa dibikin Di beberapa tempat Kan kita mau bikin tempat rekreasi Apa yang disiapin? Ada Mana mana? Mil Ini bisa kita bikin cabang dimana-mana leh Ini tempat rekreasi Cipanas ini Nah ini Cipanas Ini ini Jadi kalo Itu Sangat bagus untuk keluarga ini Kita bisa nge-ehm Berendem gitu kan Kalo ada yang Ini bagus nih leh Iya iya Bisa ditempatkan Ini Ship lah kayaknya tuh Leh Mami mau liburan Leh mau liat pemandangan Kenapa jadi liat begituan Hasepan Emang memanggil juri Apa itu sih? Memang liburan Maksudnya nih? Maksudnya tempat liburan Kalo mau ke Cipanas Bukan berarti air panas dibawa ke Bascom ini Tapi mamang ke Garut Ada kan Cipanas Iya Ini panasnya alami nek Pan Cipanas Oh ini dari Cipanas Cipanas Iya Alami ini Alami aja oleh kamu sendiri leh Coba Ini panasnya alami ini Tuh Bagus kan nek Ini bisa Mana-mana Gimana Presentasi saya bagus ya Alami 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 aja Alami aja oleh sendiri Yaudah Saya kesal kalo begitu Ayo Jadi gak setuju Wah gak setuju Lumayan lama juga Sering pakai air panas Udah udah ada mil Gimana sih Udah ini salah Masa kecil panas gini Apa gak ada yang lain apa Yaudah lah ini Ini hanya sebagian kecil aja Biar nanti saya bikin yang lebih besar lagi lah Ini kan kita Iya gini lebih besar lagi Iya Mami kesal aja Mami Masa Mami gak kesal Saya kesal Tidak 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 Iya iya maaf Maaf ya Maaf dulu ya Mas Andri Pulang dulu Mas Andri Mami jadi marah Masuk Delia lagi sibuk apa saat ini Selagi sibuk jadi istri Allah Mudah 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 Bisnis butik Bisnis burik juga Enggak aku Butik aja Kalau ngeliat Delia Le Ini Saya punya Sebuah File Dimana waktu Delia masih kecil Coba-coba saya minta Filenya mana Wajahnya beda banget dengan waktu masih kecil Trio Laris Dulu Trio Laris Iya Trio Laris Waktu masih kecil tuh wajahnya kayak anak-anak Iya iya lah namanya anak-anak Betul betul Coba-coba Andre Coba-coba Coba-coba Coba 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 Ayo di jump Kamera di jump Oke Oke biar semuanya tahu Jadi Delia tuh yang ini nih Hah Iya kan Benda banget satu Ini siapa nih Oh ini badutnya Ini badutnya Delia yang Ini Ini kan trio Kok empat orang Gimana-mana trio itu tiga Ini tiga nih Maji Biru Satu dua tiga Yang belakang ini Edisional Lu sebetulnya siapa sih ini tuh Edisional Semangin cadangan Bener ini kan ya Bener ya Iya bener-bener Tapi berempat itu siapa sih tuh Ini itu Trio Laris Plus Oh Trio Laris Plus Sebenernya Sebenernya awalnya Plus Melisa Tapi ada beberapa fakta Sebetulnya fakta Delia Disini ya Yang akan dibacakan oleh konsultan host Silahkan Iya Jadi fakta dengan fakta Delia itu Penyanyi ciri dan pernah punya album yang fenomenal Berjudul Ular Putih Betul Siapa ya Itu Bukan ya Itu snack legend Snack legend kan Ular Putih Iya 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 kan Tapi lagunya bukan itu Nah isi lagunya adalah Ular Putih Ular Putih Berjanji Ular Putih Yang Malang Cerita Ular Putih 1 Cerita Ular Putih 2 Ular Putih Almarhum Ular Putih Ini sebenernya apa sih ini Sebenernya bikin album Pawang Ular sebenernya Jadi Jadi itu ceritanya tuh ada lanjutannya Gitu Karena kan waktu itu kan Filmnya tuh lagi heboh banget Whitesnack legend Iya 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 Jadi yang paling pertama itu bikin Ular Putih Ini akhirnya lahirlah juga Apa yang Aku inget nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Si ular putih Lalu menemannya Sumber menemannya Bukanlah sumber Glu Lu dateng ada lalep gitu kan aneh banget Dari tadi juga di lalepin Nanti malam mandi kayaknya nih Mau nanya eneng Lebih suka liburannya itu ke dalam negeri atau di luar negeri Di dalam negeri Di dalam negeri suka Di luar negeri juga suka Pokoknya Yang penting kan liburan itu intinya adalah Melihat tempat baru Hal-hal baru gitu Jadi Kalau udah melakukan hal yang di luar dari kebiasaan Aku udah menemukan itu liburan Jadi dimana aja aku pasti seneng-seneng aja Bagus ya Iya sama di dalam di luar negeri Boleh juga tergantung pokoknya ya Tergantung kantong Oh gitu ya Iya kan Tergantung biaya ya Emang kalau liburan bawa-bawa kantong? Kantong kresek Oh Kantong kresek Kalau kantong kresek dong Sintong hidung na pesek Kalau begitu Tergantung duit Tergantung duit Tergantung budget ya Tergantung biaya Kalau Marcel suka keluar? Enggak Di rumah aja Dan apalagi kalau lagi Jumat Sabtu Saya nonton Talkshow Ini talkshow Ini talkshow Ini Bagus ini Ini bagus Peresnya gak kelihatan Bagus nih Bagus Lihat cerita Dari tadi gue nonton terus Bagus Katanya ini talkshow Apalagi kalau temanya bagus Ayah bilang dulu aja ke sana deh Di sini aja Di sini aja Marcel Marcel Ayah sulit Oh kasih Marcel katanya sekarang lagi memilih olahraga bela diri Iya Kenapa kamu membela diri kamu sendiri? Harusnya kamu membela orang dong Iya